SA memperlakukan penggemarannya seperti sampah, beberapa hal tidak pernah berubah. Sejauh yang saya tahu ya, penyelidikan atas kebocoran foto Jenny dan juga V masih berlangsung. Hey yo, what's up guys? I'm Shokim and welcome back lagi to my YouTube channel. Nah, teman-teman yang sudah nge-click video ini dan juga nonton video ini, thank you so much ya. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Eh, by the way, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau ada dari kalian yang punya problem, lagi sedia, atau lagi galau? Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Nah guys, dalam video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget untuk diperbincangkan, dan tentunya sangat sayang banget kalau kita lewatkan. Jadi, supaya kalian next time nggak ketinggalan informasi apapun, buruan subscribe channel YouTube ini dan juga bunyikan loncengnya, sehingga kalian tidak akan ketinggalan video-video terbarunya. Thank you so much ya. Dan teman-teman, seperti inilah rangkuman-rangkuman berita terhangat yang sudah aku persiapkan untuk kalian semua. Silahkan menyaksikan. Well guys, untuk berita pertama, kita akan membahas tentang fans yang marah nih dengan SM Entertainment, atas bagaimana perlakuan kasar yang mereka terima di saat fansign offline. Baru-baru ini, ada penggemar yang sudah memberikan keluhannya kepada SM Entertainment, atas bagaimana perlakuan yang ia terima di saat dia itu melakukan yang namanya fansign offline. Di Twitter pada tanggal 19 Mei waktu keresatan, si penggemar ini menuliskan, apa yang saya lalui hari ini. Pada hari fansign, mendapatkan pesan yang mengatakan bahwa acara yang seharusnya dimulai pada pukul 7 akan ditunda selama 30 menit. Sampai di sana, eh mereka baru mulai nih pada pukul 7.50. Waktu fotonya juga sangat singkat nih, dan kamera tidak diperbolehkan. Ya, jadi saya mengambil beberapa foto dengan HP saya. Pada saat fansignya udah berakhir, saya memiliki pertemuan lain, jadi saya mencoba untuk pergi dengan tergesa-gesa. Tetapi mereka mengangkat saya dan menyuruh saya mengeluarkan apapun yang ada di tas saya. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya nggak memotret. Tetapi mereka tetap meminta saya untuk menunjukkan kepada mereka foto-foto yang saya ambil. Jadi saya pun mengeluarkan kamera saya dan menunjukkan kepada mereka foto-foto ide lain yang saya ambil. Saya bilang, saya harus pergi karena pertemuan lain dan mereka mengatakan pertemuan apa. Tunjukkan dong buktinya. Kemudian setelah ia diminta untuk menunjukkan bukti bahwa dia emang punya pertemuan lain, si fans mengatakan, maaf, apakah penggemar tidak diperbolehkan melakukan pertemuan lain? Ternyata kalau aku tidak bohong, aku harus menunjukkan bukti bahwa aku harus berangkat dengan tergesa-gesa. Apakah mereka bercanda? Kalian adalah orang yang menunda fansign selama satu jam. Apakah kalian orang gila? Jadi saya memberitahu mereka bahwa saya sedang terburu-buru sehingga mereka dapat mengikuti saya ke stasiun kereta bawah tanah. Dan saya akan menunjukkan kepada mereka buktinya. Well, jadi seperti itulah bagaimana netizen yang sudah mengeluhkan bagaimana pelakuan yang tidak mengenakan ketika dia itu mengikuti fansign offline-nya Espa. Aku sih dapat paham ya, kenapa staffnya berperilaku seperti itu. Karena takutnya apa yang sudah ditugaskan kepada mereka itu tidak terjalankan dengan baik. Jadi mereka pun harus melakukan crosscheck. Dan dalam permasalahan ini sebenarnya agak cukup sulit sih untuk melihat siapa yang salah dan juga siapa yang benar. Itu menurut pendapat aku ya. Untuk penggemarnya juga ya seperti yang sudah dijelaskan oleh dia, dia katanya tidak mengambil foto lain pakai kamera. Dia cuma mengambil pakai HP-nya doang dan dia juga punya pertemuan lain. Jadi dia pun harus pergi tergesa-gesa dari tempat tersebut dan itu membuat staffnya menjadi curiga. Dan coba sekarang kita baca seperti apa reaksi dari para netizen. Yang pertama ada yang komen. Mereka tahu betul bahwa para penggemar yang datang ke fansign menghabiskan ribuan dolar untuk membeli album, bukan? Jadi mengapa mereka memperlakukan pelanggan PIP seperti pencuri? Begitu banyak perusahaan K-pop, akhir-akhir ini bahkan tidak memperlakukan penggemar seperti manusia. Aku tidak mengerti ya mengapa mereka harus sangat ketat tentang kamera di acara fansign, Bukankah foto diperbolehkan di sebagian besar acara fansign lainnya? Benar juga sih, aku nggak paham ya. Kenapa kalau kita ngambil pakai kamera HP diizinkan? Tapi kalau pakai kamera yang di SLR misalnya itu kok nggak diizinkan ya? Adakah yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti langsung aja ya komen di kolom komentar. Bisa sharing-sharing sama kita di sini. Penggemar itu seharusnya menelpon polisi sih, jujur aja nih. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa mereka berusaha keras untuk mencegah penggemar pergi. Mengapa ya mengambil foto dan kamera di acara fansign seperti kejahatan? Bukankah foto dari mom's site itu biasanya mendatangkan lebih banyak penggemar ya? SA memperlakukan penggemarnya seperti sampah. Beberapa hal tidak pernah berubah. Dan guys, bagaimanakah penampak kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik terakhir. Kita akan membahas tentang investigasi terus berlanjut ke pembocor asli foto Jenny dan juga V. Sementara Taehyung BTS dan Jenny Blackpink telah terlibat dalam rumor dating selama beberapa hari terakhir, YJ Entertainment masih berencana untuk mengambil tindakan hukum kepada mereka yang awalnya membocorkan foto dari kedua idade tersebut di tahun lalu. Dan pada tanggal 19 Mei nih, ada orang dalam yang sudah mengatakan kepada TV Report, statementnya seperti ini teman-teman. Coba ya kita baca. Sejauh yang saya tahu ya, penyelidikan atas kebocoran foto Jenny dan juga V masih berlangsung. Wah penyelidikannya juga lumayan lama ya, aku kira bakal cepat sih. Karena saya tahu aku, ini kasusnya tahun lalu sih. Tapi mungkin dikenakan ini sipannya juga dunia maya gitu ya kan, yang juga sulit untuk mendeteksi siapa yang terlibat. Apalagi untuk akun tersebut juga pakai akun anonim. Dan akunnya juga udah hilang, ya bener sih. Jadi sulit untuk mencari tahu gitu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan sekedar untuk informasi saja, di September 2022, YG Entertainment memulai permintaan penyelidikan resmi polisi terhadap individu yang awalnya membocorkan foto pribadi Jenny secara online. Investigasi terhadap pembocor awal telah berlangsung selama 9 bulan. Pada bulan Agustus tahun lalu nih, beberapa foto kemungkinan yang diduga adalah Jenny dan juga V dirilis. Dalam foto itu, Jenny dan V terlihat berpuasa mesra di depan cermin dan juga di ruang tunggu. Rumor kencan pun muncul setelah foto-foto itu bocor. Tetapi, YG Entertainment sama Hype tidak merilis pernyataan apapun tentang posisi mereka tentang rumor dating itu. Karena kesunyian itu, terdengar suara kritik terhadap agensi karena mereka tidak dapat melindungi privasi atis mereka. Setelah kritik itu, YG Entertainment menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap pemberi komentar jahat dengan mengatakan, Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, kami menahan diri untuk tidak berkomentar dan menyatakan sikap kami. Namun, serangan desa tesus, kritik, serangan pribadi, pelecehan seksual, dan pelanggaran privasi baru-baru ini yang dipicu oleh foto-foto pribadi telah menjadi tidak dapat ditoleransi. Untuk itulah, kami ingin mengklarifikasi bahwa kami akan mengambil tindakan hukum untuk memperbaiki situasi. Dan di akhir pernyataan yang dibagikan lewat Export News, agensi Jenny Blackpink menegaskan bahwa pihaknya akan menuntut penyebar foto yang merusak reputasi Jenny Blackpink. Tapi tolong dicatat, yang dituntut sama agensi bukan yang baru-baru ini. Bukan fotografer yang dari Paris, bukan. Tapi yang dituntut adalah penyebar foto yang di tahun lalu. Karena penyebar foto di tahun lalu itu benar-benar kelewatan batas banget. Karena untuk penyebar tahun lalu itu dianggap sudah melanggar privasi dari Jenny dan juga V. Pripasi apa yang sudah dimaksudkan? Pripasi yang dimaksudkan adalah adanya kemungkinan itu sudah melakukan yang namanya hack. Karena foto-foto yang diunggah oleh dia itu bukan foto-foto yang berasal dari kameranya dia atau dia yang memotres secara langsung enggak. Tapi foto yang diambil itu terlihat diambil dari kamera individu yang ada di dalam foto tersebut. Oh iya teman-teman mungkin kalian nggak tahu ya siapa yang aku maksudkan si pembocor yang di tahun lalu. Si pembocor di tahun lalu kalau tidak salah adalah Guru Miharibo. Dan kemungkinan yang akan dituntut oleh YG Entertainment adalah si Guru Miharibo. I guess so sih. Dan guys bagaimanakah opini kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Well guys topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan aku juga mohon maaf jika ada ksahal hambeg itu dalam ucapa, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada ksahal hamformasi nanti langsung aja koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga selamat beraktifitas. Goodbye.